Intro Cerita ini dimulai di pangkalan udara militer yang terletak di dekat perbatasan negara. Suatu hari, pangkalan tersebut menerima panggilan darurat yang melaporkan serangan udara yang akan segera terjadi. Pasukan musuh telah meluncurkan pesawat tempur dan rudal jelajah untuk menyerang wilayah perbatasan. Pangkalan segera memanggil skuadron F-15 Eagle untuk bertindak. Para pilot-pilot ini adalah tim yang sangat terlatih dan pesawat tempur mereka telah diperiksa dan diaktifkan dengan cepat, siap untuk menghadapi ancaman udara yang mendekat. F-15 Eagle adalah pesawat tempur canggih yang memiliki kemampuan superior. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem radar yang canggih dan senjata presisi yang memungkinkan pilot untuk menghadapi ancaman udara dengan sangat efektif. Serangan udara musuh dimulai dengan pesawat tempur mereka meluncurkan rudal canggih dan melakukan manuver yang ekstrim. F-15 Eagle segera meluncurkan diri ke udara untuk menghadapi ancaman tersebut. Pertempuran udara yang sengit terjadi di langit. F-15 Eagle memanfaatkan teknologi canggih mereka untuk mendekati pesawat musuh tanpa terdeteksi. Mereka menembak jatuh pesawat lawan dan menghancurkan rudal musuh yang meluncur menuju wilayah mereka. Misi F-15 Eagle berhasil sukses. Pesawat ini telah melindungi wilayah dari serangan udara yang serius dan menghentikan pasukan musuh yang mencoba menyerang. Para pilot F-15 Eagle menerima penghargaan atas keberanian dan performa luar biasa mereka dalam pertempuran udara yang sengit. F-15 Eagle adalah penjaga udara yang handal siap untuk memberikan perlindungan udara yang diperlukan. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara berhadapan dengan bahaya dari udara, ada pesawat tempur yang sangat canggih dan pilot yang siap untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menyoroti peran penting F-15 Eagle dalam pertahanan udara dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman udara. Pesawat tempur ini adalah salah satu yang paling canggih di dunia dan pahlawan yang melindungi langit biru dari ancaman udara. Cerita ini dimulai di pangkalan udara militer yang terletak di dekat perbatasan negara. Suatu hari, pangkalan tersebut menerima panggilan darurat yang melaporkan serangan udara yang akan segera terjadi. Pasukan musuh telah meluncurkan pesawat tempur dan rudal jelajah untuk menyerang wilayah perbatasan. Pangkalan segera memanggil skuadron SU-27 untuk bertindak. Para pilot-pilot ini adalah tim yang sangat terlatih dan pesawat tempur mereka telah diperiksa dan diaktifkan dengan cepat, siap untuk menghadapi ancaman udara yang mendekat. Su-27 adalah pesawat tempur canggih yang dilengkapi dengan teknologi terbaru. Pesawat ini memiliki kemampuan manuver tinggi dan senjata presisi yang memungkinkan pilot untuk menghadapi ancaman udara dengan sangat efektif. Serangan udara musuh dimulai dengan pesawat tempur mereka meluncurkan rudal canggih dan melakukan manuver yang ekstrim. SU-27 segera meluncurkan diri ke udara untuk menghadapi ancaman tersebut. Pertempuran udara yang mendebarkan terjadi di langit. SU-27 memanfaatkan kemampuan manuver mereka untuk mendekati pesawat musuh tanpa terdeteksi. Mereka menembak jatuh pesawat lawan dan menghancurkan rudal musuh yang meluncur menuju wilayah mereka. Misi SU-27 berhasil sukses. Pesawat ini telah melindungi wilayah dari serangan udara yang serius dan menghentikan pasukan musuh yang mencoba menyerang. Pilot SU-27 menerima penghargaan atas keberanian dan performa luar biasa mereka dalam pertempuran udara yang mendebarkan. SU-27 adalah penjaga udara yang handal, siap untuk memberikan perlindungan udara yang diperlukan. Misi-misi seperti ini adalah pengingat bahwa ketika negara berhadapan dengan bahaya dari udara, ada pesawat tempur yang sangat canggih dan pilot yang siap untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Cerita ini menyoroti peran penting SU-27 dalam pertahanan udara dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman udara. Pesawat tempur ini adalah salah satu yang paling canggih di dunia dan pahlawan yang melindungi langit biru dari ancaman udara. Pesawat tempur ini adalah pahlawan yang menerima penghargaan yang mencoba. Terima kasih.